Nah, hari ini kita sedang berada di daerah Kebayoran, jadi kali ini kita akan melakukan pemasangan greenhouse. Nah, ini kalau diperhatiin bisa lihat juga ini di rencananya nanti dalam hidroponik, ini dipanggil ditanam sejarah hidroponik. Jadi, di sini kita ada grow bed ya. Nah, ini untuk fondasinya ini, di sekelilingnya ini kita menggunakan hebel dua tingkat ya. Kemudian baru di lapis nilai ini supaya rata dan bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai, salam hidroponik! Jumpa lagi di YouTube channel Giri Farm. Di video kali ini, kita kebetulan ada kesempatan untuk berkunjung ke salah satu customer kita yang di bulan Oktober kita ada kasut. Ini greenhouse di belakang kami ini ukurannya adalah 5,5 x 8. Ya, ini diperuntukkan untuk menanam tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran bukan hidroponik ya, tapi lebih organik ya akan ditanamin. Ya, ini di sini ada Pak Asep ya, kemudian Pak Asep yang mengelola tanaman-tanaman yang ada di belakang saya ini, yang mengelola juga hidroponik ini. Selamat pagi Pak Asep! Selamat pagi! Selamat pagi Pak Asep! Selamat pagi Pak Asep! Selamat pagi Pak Asep! Selamat pagi Pak Asep! Dan setelah itu secara alamiah saja kita ketumbuh sendiri Ini tujuannya untuk konsumsi sendiri, dimakan sendiri atau gimana? Kalau ini memang untuk konsumsi sendiri Jadi memang secara alami ini biar sayuran pun juga lebih enak dikonsumsinya Ada pakai pesticida atau apa? Ini tidak ada, sama sekali tidak ada pesticida, organik saja Karena dari mulai awal sampai kita ketik panen pun hanya pupuk ini saja Pupuk kandang saja dari awal itu saja Pupuk kandernya pupuk kandang sapi atau apa? Pupuk kandang sapi Di depan ini saya lihat juga banyak angkrek-angkrek juga bagus Nah kita lihat apa yang tangan itu? Betul, ini karena tadinya supaya terlihat lebih dapat warna-warni begitu Karena di dalam hijau dengan sayuran Kami di luar ini dikasih bunga-bunga anggrek yang ada beberapa macam bunga anggrek Supaya terlihat lebih ceria begitu ya Ada warna putih ya Betul Ada warna merah, ada warna kuning juga Betul ya Sekarang mungkin mungkin kita masuk ke dalam kebunnya Untuk lihat apa saja yang ditanam ya Mari kita kembali ke kebun Mari kita masuk Ini sekarang kita ada di dalam green house Sekarang ini Pak Ken akan menuntun kita Ceritakan apa saja yang dikerjakan pada tahap awal-awal Silahkan Pak Ken Kami dari awal memang cangkul lalu disiapkan box kayu Box kayu ini untuk persiapan sini dan jaraknya pun 80 x 2 meter setengah Lalu di tengahnya pun dikasih untuk lewat jalan Kiri kanan ini sekitar 40 cm kita siapkan untuk jalan Lalu setelah itu kami dikasih tanah tambahan lagi ya Supaya agak banyak begitu Lalu diaduk dengan pupuk kandang Pupuk kandang sapi, aturan sapi Ini kangkung ya Ini kangkung Oh sudah besar sekali ya Ke depannya kelebihan ya Untuk konsumsi sendiri Ini kangkung 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 Kalau ini memang sudah habis dipanen Sudah habis dipanen Tadinya ada pakcoy Ada sawi Nah sekarang kami sudah mulai nanem lagi Ini Ini wortel Ini wortel Ini wortel kami tapi Wartel agak lama ya Lama Ini juga Beda dengan sayuran jenis yang lain Ini juga ada tomat Tapi kami juga belum Belum panen Belum meting Ada bunga matahari ya Ada bunga matahari juga Ada jagung Ini ada jagung Ini jagung manis Ini jagung manis ini juga manis, ada jagung popron itu, ada jahe, jahe juga, ini ada jahe, ada jahe, kalau ini ada tanaman bunga jenis marigol, jadi dia karena bunganya itu agak sedikit bau, nyengat, tujuannya dia untuk kalau misal ada insek, jadi dia bisa membantu untuk mengurangi insek itu, karena kita tidak ada investisida di sini, jadi hanya mengandalkan ini aja, tujuannya ini akan kabur lah, untuk bau menyengatnya, disitu juga itu ya, ada kunyit, ada cikur juga, ada lengkuas, ada serai, serai juga, kalau ini cabai, tapi cabai emang bertumbuhnya agak lama, agak lambat, ini cabai jenis cabai rawit, cabai rawit ya, cabai rawit, kalau ini jenis cabai keriting, cabai keriting, kalau ini udah mulai berbunga, ada bunga juga, ini disini kalau nanti mau berbunga dan berbuahnya itu, pekerjaannya adalah karena disini tuahan tertutup ya, sehingga tidak ada kupu-kupu atau apa ya, betul, ini kita setiap pagi, kita penyerbukan, penyerbukan, secara manual ya, secara manual ya, secara manual kita, jadi betul-betul berus kelaten, untuk mengawinkan itu, supaya jadi buah, karena memang disini tidak ada serangga, ini kemangi, kemangi juga, begitu subur, dan sampai keluar bunga juga, bunga nanti ada bijinya, ada bijinya, tanem juga, ini bayam, bayam udah keliwat besar nih, bayam hijau, ini juga sisa panen juga, ini sisa panen, sisa panen, ini sudah keluar bunga semua, ini juga bayam juga, jenis apa saya juga lupa, jenisnya ini, batik ya, batik ini, batik ya, ini bayam merah, ini juga udah sampai ada budinya juga, ada biji bunga juga, biji bunga juga, biji bunga juga, subur, ada salan, ada salan, ada sawi, sawi-sawi hijau, sudah kelebihan ya, kelebihan, ini kayak semacam, aku lupa saya namanya nih, kailan, kailan, kailan juga, kailan juga, kailan juga, sawi, ini sawi ya, ini juga sampai bermunga juga, sampai bermunga juga, kalau ini pare, ini pare, ini ada pare, ini juga sama ya, ada pare, ada semangka, semangka, ini ada semangka kecil nih, tapi ini baru, baru, baru saya inilah kekepelan, tangan kecil, dan ini semangka, 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 semangka ya, semangka, itu pare, buncis, udah mulai bisa dipanen, ini pare paling banyak, subur dan lebih cocok dia kalau pakai rangka seperti ini, karena memang harus pakai rangka besi siku rangka besi siku, terus ini juga pakai kawat ayam, jaring kawat, itu kandang ayam betul, ini jaring kawat, karena kalau nggak pakai jaring kawat, dia nggak kuat, karena ini lumayan bebannya banyak, karena banyak buahnya jadi bisa lihat nih, buah-buahnya banyak nih pare, betul, banyak sekali nah ini kacang panjang nih, ini kacang panjang, ini kacang panjang nih, ini kacang panjang semua ini ada kacang panjang, itu masih pare juga ini, ini timun ya, timun banyak juga nih tadi kita diantar sama Pak Asep, untuk keliling-keliling, lihat apa saja yang ditanam selama ini mungkin kita bisa minta sedikit saran ya, dari Pak Asep gitu, kira-kira apa-apa saja yang perlu diperhatikan gitu loh bagi kita, kalau mau tanam secara organik gitu ya, di dalam greenhouse ya, ya mungkin Pak Asep bisa sedikit kasih saran-saran kalau sarannya ya, harus lebih kelaten ya, karena ini memang tidak ada investisi, jadi mungkin sarannya penyiraman saja setelah semi, lalu menanam, penyiramannya yang teratur, sehari dua kali, kalau misalkan pada susu lebih panas kalau penyiraman pagi kami sekitar jam 7, antara setengah 7, jam 7, kalau sore kita di jam 4, jam 4 sore setengah 5 begitu supaya pada saat hawa ini udah nggak terlalu terasa panas gitu, nggak ngelakak banget, baru kita lakukan penyiraman seperti itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang di kebun-kebun ini biasanya dilakukan di pagi hari atau dilakukan di sore hari? oh, kami biasanya di pagi hari sama sore hari, sore hari begitu iya, karena kalau siang kan terasa banget ya, makanya agak panas jadi memang kalau nanam bisa pagi hari, bisa juga di sore hari gitu, iya, antara dua waktu itu, betul mengenai bibit-bibitnya, apakah ada bibit-bibit khusus itu, atau beli yang ada saja di pasaran, atau bagaimana? kita beli bibitnya, ini kemarin dari, di pasaran juga ada, ada banyak jenis bibit kita bisa dibeli di toko pertanian, ada di toko pertanian, ya? yang hukum lah ya, ada, ya? iya demikian video kali ini, teman-teman semoga informasi ini banyak membantu bagi teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel kami, Gidipam ya, terima kasih selamat menikmati